Waktu pagi, ya Tuhanku, dengarlah suaraku Menyampaikan doa terduk dan pandang wajahku Salam sejahtera untuk kita semua, shalom Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Tetapi sebelumnya mari kita minta tentu dan kuasa roh kudus kita berdoa Maha besar Tuhan yang bertakta dalam kerjaan sorga Saat ini yang kami butuhkan ialah kehadiran kuasa roh kudusmu Agar ketika kami membaca dan merenungkan firmanmu Kami boleh memahaminya Mampukan kami memaknai setiap firman yang akan kami terima saat ini Berfirmanlah dalam nama Yesus kami selalu berdoa, amin Renungan hari ini berjudul Pelepas yang diharapkan Ayat Inti Masmur 34 ayat yang ke-18 Apabila orang-orang benar itu berseru-seru Maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya Ketika juruselamat memulai pelayanannya Konsep populer dari Mesias dan pekerjaannya seakan sama sekali tak layak membuat orang menerimanya Roh kesetiaan telah hilang dalam tradisi dan kegiatan upacara Dan buatan-ubuatan ditafsirkan dengan hati yang sombong dan cinta dunia Orang Yahudi mencari seorang yang datang Bukan sebagai seorang penyelamat dari dosa Tetapi sebagai seorang pangeran besar yang akan membawa segala bangsa di bawah keagungan singa dari suku Yehuda Dengan sia-sia Yohanes Pembaptis Yang memperoleh kuasa menyelidiki hati dari para nabi saman dulu Memanggil mereka untuk bertobat Dengan sia-sia dia di sungai Yordan Menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah Yang mengangkat dosa dunia ini Allah berupaya mengarahkan pikiran mereka kepada nubuatan Yesaya Tentang penderitaan juhuselamat itu Tetapi mereka tidak mau mendengar Sekiranya Para guru dan pemimpin di Israel menyerah kepada kasih keruniannya yang mengubah Yesus telah membuat mereka menjadi para dutanya di antara manusia Di Judea pertama kali kedatangan kerajaan itu telah diumumkan Dan panggilan supaya bertobat telah diberikan Dengan tindakan mengusir orang-orang yang menajiskan baik suci di Yerusalem Yesus telah mengumumkan dirinya sebagai Mesias Orang yang akan membersihkan jiwa dari kecemaran dosa Dan membuat umatnya sebuah baik suci kepada Tuhan Tetapi para pemimpin Yahudi Tidak mau merendahkan diri mereka untuk menerima guru yang sederhana dari Nasaret itu Pada kunjungan yang kedua Ke Yerusalem Dia didakwah di hadapan Sanhedrin Dan karena takut terhadap orang-orang sejala Yang mencegah orang-orang terkemuka ini Mengambil nyawanya Kemudian setelah meninggalkan Judea Ia memulai pelayanannya di Galilea Pekerjaannya di sana telah dilanjutkan beberapa bulan Sebelum khutbah di atas bukit diberikan Pekabaran yang dia sampaikan di seluruh negeri itu Kerajaan sorga sudah dekat Matis IV A17 Telah menawan perhatian segala golongan Dan masih terus membesarkan nyala pengharapan ambisi mereka Popularitas guru baru itu Telah meluas bahkan melempaui Palestina Dan tanpa mempedulikan perasaan para pejabat tinggi Sudah tersebar luas perasaan akan adanya kemungkinan Bahwa itulah pelepas yang diharapkan itu Mari kita renungkan lebih dalam Apakah saya merindukan hari itu Ketika Yesus akan membebaskan saya dari keberadaan dosa Tuhan Yesus kira-nya menolong kita hari ini Mari kita berdoa Bapak Surgawi Kami datang dengan penuh syukur Oleh karena penjagaanmu, perlindunganmu Yang dinyatakan di tengah-tengah kami Sehingga saat ini Kami boleh memiliki waktu Kami boleh merenungkan firmanmu Kiranya engkau mau terahkan setiap firman yang sudah kami terima Dan biarlah kami akan terus Menjadi anak-anakmu yang senang melakukan firmanmu Kami mau berkarya bagimu Tuhan Peganglah tangan kami Tuhan Dan bawa kami kepada kesuksesan Apa saja yang akan kami jumpa untuk kami kerjakan Kami serahkan ke dalam tanganmu Sehingga sukses benar-benar kembali raih Bersama-sama dengan Tuhan Kiranya pertolonganmu akan nyata bagi kami Dalam pergumulan yang kami hadapi Kami tahu Tuhan di pihak kami Dan siap membawa kami kepada kemenangan Terima kasih Tuhan engkau menyertai kami Terima kasih engkau berkati kami Terima kasih karena engkau menolong kami Hamba berdoa dan mohon berkat dalam nama Yesus Amen Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih